Baik, saya Ben Sebenarnya saya datang kesini mau konsultasi dulu sama Bang Fahmi Kebetulan saya Aida mendampingi kakak saya ini kakak kanan saya yang kebetulan suaminya sudah meninggal Nah, ini ada kaitan dengan kakak saya kenapa? Karena disini kita lagi membahas tentang bagaimana cara untuk tentang warisan intinya jadi ayah mertua dari kakak saya itu mempunyai semidang tanah dan rumah bangunan yang mau dikuasai oleh kakak dari ayah mertua kakak saya Nah, makanya kami mau konsultasi disini, kami juga membawa bukti-bukti yang asli karena kemarin sudah dapat panggilan eksekusi Nah, makanya kami ingin konsultasi bersama Bang Fahmi karena kebetulan kan saya model dan juga mengawak jadi saya tidak paham dengan hukum jadi saya serahkan yang ahli hukumnya ini Bang Fahmi gitu Bang Saya sudah cukup lama ya kenal dan sering dia ngomong-ngomong jadi tiba-tiba dia telepon Bang, ada di mana? Saya bilang, itu saya ada di kantor saya bilang, ada di kantor di Cintadel cerita-cerita ada apa-apa dokumennya? yang penting itu dokumen dulu soal apa-apa itu setelah saya lihat tadi dokumen ini dokumen ini ini ada hibah selain ada hibah ini ada sertifikat juga nah, tanah yang dihibahkan yang tertera di dalam surat hibah itu ya sama dengan sertifikat dan ini asli semua jadi tadi serian saya tidak mau dibawakan fotokopi saya mau dibawakan aslinya nah, ini semuanya dalam bentuk asli jadi dengan kejadian ini ini menimbulkan tanda-tanda pesan dan saya harapkan supaya hati-hati karena menurut saya secara hukum ini terjadi error objektum jadi ada gugatan tapi objeknya salah ya, objeknya salah karena objek yang sekarang yang ingin menurut penggugat jadi penggugat-menggugat mertuanya terhadap tanah yang ditemani seakan-akan tanah itu adalah miliknya padahal berdasarkan yang saya tadi perlihatkan bahwa itu semua bukan itu milik mertuanya berdasarkan hibah tahun 98 98 98 sebentar biar gak 96 jadi 96 itu sudah dihibahkan tanda tangan semua dan itulah tanah yang ditempati nah, tiba-tiba muncul teguran namanya Armani terkait dengan adanya sebuah putusan memang putusan tersebut PST karena mertuanya ini tidak faham sehingga dia tidak tahu apakah dapat panggilan atau tidak tapi sekarang yang menjadi persoalan bahwa ini ada proses hukum yang ingin mengensekusi sebuah tanah dan bangunan yang menurut DHA itu adalah tanah milik mertuanya berdasarkan hibah sehingga error di objektif ini harus dilukuskan segera supaya tidak merugikan daripada mertua daripada kakaknya seperti itulah ceritanya roh selintas saya bilang udah, ini kan datanya kuat kenapa kita datangin ini kita jelaskan apa yang mau dieksekusi apa yang mau dieksekusi seharusnya setiap persoalan terkait dengan tanah dan bangunan sebelum sesuatu eksekusi dan sebagainya harusnya diukur ditanya sebelum mana tanahnya nah kalau seperti ini tiba-tiba tanah yang ada sertifikatnya terus tiba-tiba mau dieksekusi nah ini jadi kekacauan hukum nantinya dan ini sangat bermakur bahaya dan bisa bermasalah karena orang yang mempunyai hak tiba-tiba harus harus dieksekusi atas sebuah putusan memang putusan harus dilaksanakan tapi dalam putusan pasti ada kalimat objek objeknya yang mana objeknya tidak bisa dong serta-merta hanya bisa dipercayai terhadap orang yang mengajukan kegiatan nah kami tidak berbicara kami menunjukkan dokumen ini adalah dokumen negara ini adalah sertifikat dan ini adalah rakyat hibah nah ini yang jadi masalah sehingga ya Aida minta tolong saya saya bilang kalau seperti ini dan saya akan bantu karena ini kita harus tegakkan hukum ini gak boleh dibuat mainan seperti ini jadi ini sekali lagi saya katakan ada bugatan yang error objektif nah kenapa sampai ini muncul karena memang merkuanya tidak faham sehingga tidak hadir di dalam persidangan nah karena tidak hadir putusannya fair step nah kalau putusan fair step berarti tidak ada perlawanan atau tidak ada penjelasan dari pemilik daripada rakyat hibah sehingga nanti kami hari Rabu insyaallah sama Aida kami akan jelaskan nah lain-lain bagaimana riwayat tanah ini berapa tahun dan berapa pun tahun sudah ditempatin ini yang bisa menjelaskan karena ini adalah menanggunya nah ini kebetulan kakaknya Aida seperti itulah ya kamu ini surat-surat di tas suaminya gitu makanya kami mau mendapat jadi kenapa Aida mendampingi kakak karena disitu masih ada hak keponakan saya juga di dalam rumah ini yang nanti kelak mungkin akan diberikan juga makanya saya pengen mendampingi kakak saya ketemu sama Bang Pak Mi makanya dari panjang menjelimut sudah langsung ke Bang Pak Mi nah mungkin kakak saya bisa menceritakan tentang bagaimana riwayatnya bagaimana sejarahnya kurang lebih karena dia sudah memahami jadi ini kasusnya setelah apa namanya suami saya menginggalkan jadi saya lihat nih di apa kemari saya lihat karena kan kemarin kan ada surat eksekusi gitu kan dari pengadilan terus saya bilang coba cari dulu di 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 tas gitu ya terus saya lihat kok ini ada suratnya pak gitu kan makanya ini saya minta bantuan Bang Pak Mi selaku lawyer ya untuk bantu kita lah karena ada surat tanda bukti ini dan ketidakpahaman dari mertua saya juga enggak paham mertua saya juga enggak paham gitu jadi minta tolong dibantu bagaimana agar ayah mertua saya enggak eksekusi gitu terus apa bagaimana perlawanan ukurnya seperti apa gitu perlindungannya untuk ayah mertua seperti apa karena kan memang yang saya tahu ayah mertua saya itu dari kecil udah sekarang udah mungkin udah lansia ya umur 75 tahunan gitu dia dari lahir emang disitu gitu terus tadinya luas bangunan dan tandanya juga luas tapi sudah dibagi-bagi gitu untuk anak-anaknya ya untuk anak-anaknya semua dibagi-bagi nah ini tinggal pembagian ayah mertua tapi kenapa ini masih mau diambil lagi gitu sedang sertifikat sama surat timanya udah jelas gitu itu aja sih saya minta bantuan hukumnya buat ayah mertua saya dan bangka Ami gitu tiga bersaudara yang gue kakak pertama karena dia kakak yang kedua waktu itu kami sudah bertamu ke rumahnya dia dan dia menjelaskan bahwa gitu bahwa sebenarnya ini sudah dibagi-bagi makanya kami kakak saya itu tahu riwayatnya kan dari kakaknya yang nomor dua gitu adeknya si penuntut ini kan gitu yang sekarang menuntut ke ayah mertua gitu nah dia yang menjelaskan bahwa dia pindah kan sekarang kakak yang kedua ini rumahnya di Jatih Asih ya jadi dia sudah menjual bagiannya dia yang kan itu setelahannya lebar tuh jadi dibagi tiga nih dengan sekian meter dengan sekian meter dengan sekian meter nah rumah kakak yang kedua ini dengan sekian meter dia sudah jual di Jatih Asih ini beli rumah ini karena ngejual tanah yang rumah yang di sana gitu loh ngomongannya nah yang nomor dua juga menjelaskan bahwa emang itu bagian si ayah mertua gitu jadi kami lebih yakin lagi untuk melangkah maju ya seperti tadi katakan bang Fanny mungkin karena si ayah mertua ini gak ngerti gitu ya bang ya surat panggilan sudah berapa kali katanya yang sudah ditertera itu di surat apa bang panggilan itu sudah berapa kali nah karena awangnya si bapak mertua kakak saya jadinya dia gak ngerti sama sekali gitu loh bang dengan contabene dia itu cuma ini ya eh bang kami yang pakir gitu ya jadi gak ngerti sama sekali dengan usia 75 tahun makanya gak paham dengan surat-surat kayak begitu kemarin sempat nangis gitu ya ada surat keputusan gitu makanya kakak saya cerita dengan saya terus oh ini langsung tindak lanjut suratnya oke lengkap enggak apa segala mati saya tanya dulu kakak saya lengkap dan ayah petuanya juga minta tolong sama saya yaudah saya berangkat ke bang matri jadi dalam putusan itu luasnya 72 dari 342 meter yang mau di eksorbit 72 gak tau tanahnya dimana tapi yang ditujuk itu tanah yang punya sertifikat ini yang luasnya 100 makanya saya katakan error in objek 2 ini kenapa terjadi error in objek 2 karena pada saat bugatan ini ada di pengadilan tidak ada penjelasan dari tergugat karena dia tidak mengerti dan tidak adil nah ketidakhadirannya berdasarkan informasi dia tidak mendapatkan panggilan katanya panggilannya dari kurang tapi kita tidak bisa ngecek yang penting bahwa apa yang akan dieksekusi itu ini pemiliknya jadi tidak terjadi sesuatu yang benar terkait dengan objek jadi setiap putusan itu terkait dengan putusan tanah atau rumah itu pasti ada objek objeknya ini ini adalah 72 meter persegi yang dituntut yang dituntut dan itu yang diputuskan dan itu yang akan dieksekusi disebelah mana yang katanya disebelah mana ini yang ditunjuk adalah tanah ini yang 1006 yang sudah ada ini ya yang dijadikan ditegur supaya memosongkan dan melaksanakan putusan itu adalah tanah yang saat ini dikuasai ditempati puluhan tahun ditempati berdasarkan ditempati karena sertifikatnya dipegang maslinya jadi inilah yang harus kita luruskan ke pengendilan supaya pengendilan faham ini ada error objekto disini ya tanya yang mana tanahnya yang ada 72 meter kan gitu ceritanya sebetulnya simple nah kalau tanahnya kalau tanah ini yang Anda mau datangin itu ini tanahnya ada sertifikatnya ada dasar hukumnya hibat nah tidak sambun dengan apa yang menjadi objek dalam putusan seperti itulah ceritanya ya nah fair stack jadi karena tidak hadir namanya fair stack tapi ada upaya hukum nanti upaya hukumnya bisa perlawanan fair stack dan juga bisa mengajukan peningguan kembali kita lihat nanti yang jelas hari rabu wajib mereka datang karena mereka mau ambil makhlukannya bisa menjelaskan nanti bersama-sama dengan saya saya jelaskan ini sertifikatnya apa yang kamu eksekusi yang dimana objek eksekusinya sebelah mana bang itu ada panggilan di Ardokwede ada panggilan di pengadilan di pengadilan negeri jahat selatan siap siap dong demi kebenaran ini ada indikasi mafia tanah gak sih ini bukan persoalan kita tidak tahu yang jelas ada seseorang menggugat ceritanya begitu seseorang menggugat dengan menunjuk tanah yang saat ini dikuasai oleh mertuanya bahwa itu tanah saya dan ceritanya begini padahal dia lupa dia tanah tahan disini tanah itu sudah dihiwakan nah ini belum terungkap di persidangan belum terungkap di pengadilan karena apa? karena tidak hadir karena awal gak ngerti karena awal tidak hadir sehingga tidak terbuka sebetulnya tanah yang dipersoalkan tanahnya Pak Tamrin sendiri terima kasih